Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sepanjang hidup kita, panggilan Tuhan akan membawa tantangan luar biasa, stres dan frustasi. Kita tidak akan sukses kalau setiap apa yang dilakukan tidak melalui bimbingan Tuhan Yesus. Serahkanlah semua kepada Tuhan dan bimbingan roh kudus. Janganlah berpegang pada pengertian kita sendiri. Lalu pekerjaanmu bukanlah panggilanmu. Kamu pasti terkejut saat tahu bahwa pekerjaan saat ini bukanlah panggilanmu. Banyak orang berganti-ganti pekerjaan semasa hidupnya. Toh, nantinya saat hari tua pun mereka akan pensiun dari pekerjaannya. Lalu kalau begitu apakah panggilannya sudah selesai? Bukan. Pekerjaan kita saat ini hanya instrumen atau sarana yang membantu kita untuk mengetahui panggilan hidup kita. Misalnya saja seorang montir punya peralatan untuk membetulkan kerusakan pada mesin. Apabila alatnya rusak atau hilang, ia dapat membeli yang baru supaya bisa tetap bekerja. Sama seperti seorang yang menjadi pelayan di restoran. Dia sebenarnya punya panggilan untuk melayani orang lain. Karena dengan melayani, dia merasa senang dan puas. Jadi jika dia berhenti dari pekerjaannya dan mencari tempat yang baru, ia akan terus mencari tempat di mana ia juga bisa melayani orang lain. Terkadang manusia menggunakan pekerjaan atau karis sebagai tolak ukur kesuksesan. Jika sudah bisa menghasilkan uang banyak, maka kita sukses. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetma Koba hari ini saya ambil dalam Admin Hakim 5 ayat 1-31 Tentang terlibat atau menghindar. Sebelum kita mendengarkan isi khutbah, seperti biasa saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapak kami yang di dalam surga buat segala kebaikanmu Tuhan, di mana hari ini kami masih bisa merasakan kebaikanmu ya Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati apapun yang kami bekerjakan dan apapun yang kami lakukan. Saat ini sebentar juga kami akan mendengarkan segala kebenaran firmanmu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan urapi hambamu dalam menyampaikan sebagian dari kebenaran firmanmu. Dan juga Tuhan urapi buat orang-orang yang selalu mendengarkan firmanmu. Biarlah kuasa rool kudusmu yang selalu memberi kekuatan dan pertemuan iman di dalam orang-orang yang selalu setia mendengarkan firmanmu. Terima kasih Allah Bapak. Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku. Judul saya hari ini yaitu Terlibat atau Mengingat. Ketika umat Tuhan memenangkan peperangan maka nyanyian pujian selalu dikemenangkan. Yaitu pujian atas kuasa Allah yang telah memberikan kemenangan kepada mereka. Ya, bagaimana orang Israel tidak bersuka cita mereka sudah sekian lama berada di bawah penindasan. Begitu parah penindasan itu sampai-sampai tidak ada satu senjata pun yang mereka miliki lagi. Penyanyian ini juga menyatakan pengucapan syukur atas pahlawan-pahlawan yang siap berperang bagi Israel yang menawarkan diri dengan sukarela. Mereka berasal dari suku Efraim, Benyamin, Makir atau bagian dari suku Manaseh, Zebulon, dan Isakar sungguh berbeda. Dengan suku Zebulon dan Naftali yang bahkan berani mempertaruhkan nyawa mereka dalam peperangan ini. Yael, istri Heber juga dipuji atas tindakannya. Tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Ia hanya melihat kesempatan untuk membinasakan musuh Israel. Akan tetapi, ada juga suku-suku yang menolak untuk ikut berperang. Yaitu Ruben, Gilead, dan Asher. Syuku Ruben terlalu banyak pertimbangan. Orang Gilead tidak merasa perlu bergabung dalam konflik itu karena mereka tinggal di seberang sungai Yordan. Sukudan tampaknya sibuk dengan bisnis mereka dan suku Asher enggak meninggalkan rumah mereka. Keengganan itu untuk ikut berperang ternyata dimurkai Tuhan karena Tuhan sampai mengutuk kota Maros yang tidak bersedia terlibat dalam karya Tuhan yaitu dalam peperangan melawan musuh. Mereka dikutuk karena tidak mau menunjukkan kepedulian kepada saudara-saudara mereka yang sedang berjuang mengenapi rancangan Tuhan bagi saudara-saudara mereka. Sibuk, pasif, malas, dan banyak hal lain dapat menjadi alasan bagi orang-orang yang mau menghindari keterlibatan dalam karya Allah di dunia ini. sebab itu penghargaan jatuhannya kepada orang-orang yang mau peka dan tak mendengar panggilan Allah. Adakah panggilan Tuhan untuk terlibat dalam karyanya mengampiri Anda? Bagaimanakah jawaban Anda? Bagi sebagian orang menemukan panggilan Tuhan dalam hidup merupakan hal yang paling menggelitik rasa keinginan tawaran kita. Ayo kita bersama-sama belajar mengenali panggilan Tuhan atau tujuan hidup kita di dunia. Kita semua diciptakan Tuhan dengan tujuan tidak ada yang tinggal. Tinggal bagaimana manusia mau mencari-cari tahu dan mewujudkannya. Kadang banyak orang jadi rancu dengan kata panggilan Tuhan. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan pelayanan dan pekerjaan. Sebenarnya kita bisa mendefinisikan seperti panggilan Tuhan itu personal. Undangan kepada masing-masing orang untuk melaksanakan tugas unik yang sudah Tuhan persiapkan. Sepertinya mudah ya tapi bagaimana kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau dan cara melakukannya. Bagian pertama pada panggilanmu Sebelum mengetahui apa panggilan kita masing-masing kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Karena Tuhan ingin hubungan yang intim dengan jemaatnya. Mari kita buka di dalam Yones 14 ayat 6 disebutkan bahwa kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sepanjang hidup kita panggilan Tuhan akan membawa tantangan luar biasa stres dan frustasi. Kita tidak akan sukses kalau setiap apa yang dilakukan tidak melalui bimbingan Tuhan Yesus. Serahkanlah semua kepada Tuhan dan bimbingan roh kudus. Janganlah berpegang pada pengertian kita sendiri. Lalu pekerjaanmu bukanlah panggilanmu. Kamu pasti terkejut saat tahu bahwa pekerjaan saat ini bukanlah panggilanmu. Banyak orang berganti-ganti pekerjaan semasa hidupnya. Toh nantinya saat hari tua pun mereka akan pensiun dari pekerjaannya. Lalu kalau begitu apakah panggilannya sudah selesai? Bukan. Pekerjaan kita saat ini hanya instrumen atau sarana yang membantu kita untuk mengetahui panggilan hidup kita. Misalnya saja seorang montir punya peralatan untuk membetulkan kerusakan pada mesin. Apabila alatnya rusak atau hilang ia dapat membeli yang baru supaya bisa tetap bekerja. Sama seperti seorang yang menjadi pelayan di restoran. dia sebenarnya punya panggilan untuk melayani orang lain karena dengan melayani dia merasa senang dan puas. Jadi jika dia berhenti dari pekerjaannya dan mencari tempat yang baru ia akan terus mencari tempat di mana ia juga bisa melayani orang lain. Terkadang manusia menggunakan pekerjaan atau karir sebagai tolak ukur kesuksesan. Jika sudah bisa menghasilkan uang banyak maka kita sukses. agar kita mampu mengerjakan tugas yang sudah ia berikan kepada kita hal yang paling penting yang perlu kita ingat adalah pekerjaan atau karir bisa datang dan pergi. Tapi untuk panggilan hidup Tuhan sudah menentukan misinya dari awal. Tetaplah melakukannya sampai kita kembali dipanggilnya. Bagaimana kita yakin pada panggilan hidup kita? Suatu hari kamu membuka email dan tiba-tiba mendapatkan email yang menyatakan panggilan kita di dalamnya atau tiba-tiba ada suara dari langit yang berbicara tentang tujuan hidup kita. Apakah kamu percaya hal itu begitu saja? Bagaimana kita bisa yakin? Kapanpun dimanapun kita mau mendengar suara Tuhan metode yang digunakan biasanya berdoa membaca firman Tuhan atau Alkitab mendengar dari orang lain dan masih banyak lagi. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan setiap kita kemampuan yang unik untuk mengetahui panggilan Tuhan pada hidup kita. Marilah kita buka di dalam Roma 12 ayat 6-8 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubian baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Memang sulit bagi kita untuk mengetahui panggilan Tuhan sewaktu kita menggunakan bakat dan karunia kita untuk melayani orang lain. Kita akan mengenali karya yang sesuai. Hal itu akan membuat kita merasa penuh rasa bahagia. Disinilah kita akan tahu tujuan dan panggilan hidup yang sebenarnya. Jika kamu melakukan sikap itu kita tidak hanya akan mengetahui panggilan hidup tapi juga melakukannya dengan penuh hati dan sepanjang hidup kita kita akan melakukan itu. Saat ini saya ingin mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku Terima kasih Yesusku dimana sebagian kebenaran firmanmu yang baru kami dengar Tuhan biarlah Tuhan panggilan hidup kami itu terjadi atas kuasa bukan atas dasar pemikiran kami dan hal-hal dunia. Saat ini Tuhan biarlah saya mendoakan buat para pendengar biarlah hati mereka terpanggil atas perkenananmu di dalam hidup mereka. Bapak apapun yang ada di dunia ini itu hanyalah sementara tetapi di dalam engkau kami memenuhi menjumpai segala kekekalan biarlah hidup kami Tuhan selalu dekat di dalam engkau dan rasa ingin tahu kami di dalam engkau itu semakin besar. Berkati hidup kami Tuhan jagai kami dimanapun kami berada dan biarlah kami sebagai orang yang Kristen kami yakin percaya bahwa ada keselamatan di dalam engkau dan biarlah pagi hari ini apapun segala pekerjaan dan rutinitas yang kami lakukan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tanganmu ya Bapak ini kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tanganmu Haleluya Amin Baik saudara-saudara terkasihku biarlah kiranya Tuhan selalu memberikan kita sukacita dan damai dan karenanyalah kita akan diselamatkan Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin Terima